Selanjutnya kita pantau arus mudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sudah bergabung bersama saya, ada korespondensi CNN Desi Aritonang. Desi, selamat sore. Desi, bagaimana Anda melihat stasiun Senen hari ini? Apakah sudah mulai dipadati oleh para pemudik? Ya, selamat sore puspa. Kalau di studio CNN baru saja selesai dari hujan yang lebat. Tapi kalau di stasiun Senen, Jakarta Pusat ini masih terik sekali panasnya. Namun itu tidak menyurutkan semangat para calon pemudik untuk menunggu waktu keberangkatan mereka untuk naik kereta menuju ke kampung halaman masing-masing. Saya bisa lihat dikasih lihat Anda, puspa di tempat tunggu untuk para calon penumpang ini itu tampak mereka dengan sabarnya menunggu di kursi penumpang, di kursi tunggu maksud kami di mana mereka sudah siap dengan koper dan tas yang mereka bawa masing-masing dengan keluarga inti yang juga mereka bawa untuk menuju ke kampung halaman mereka. Di mana kalau di stasiun Senen ini kita tahu adalah merupakan stasiun paling favorit karena nilainya juga harga tiketnya juga lebih ekonomis dibandingkan stasiun Gambir yang memiliki kereta eksekutif. Nah, kalau di stasiun Pasar Senen ini kian dipadati oleh calon penumpang di H-6 Arus Mudi Kelebaran 2024, puspa di mana sebanyak 44.700 penumpang yang akan berangkat mudi ke kampung halaman itu 26.000 penumpangnya itu dari stasiun Pasar Senen. Nah, untuk 17.000 lebih itu penumpang berangkat dari stasiun Gambir sisanya dari stasiun Jatinegara, Jakarta Kota, stasiun Bekasi, Cikarang, stasiun Karawang dan juga Cikampek. Kalau Anda lihat juga di belakang saya ini banyak sekali penumpang yang sudah lalu lalang warawiri di area kedatangan dan juga area pemesanan tiket atau print out tiket seperti itu untuk bisa segera mengetahui dan mendapatkan tiket fisik mereka untuk segera naik ke kereta nantinya. Dan kalau kita lihat di sini mulai padat sekali menjelang sore walaupun puspa kalau kita tahu mendekati jam buka puasa namun mereka tetap semangat untuk menyiapkan tiket keberangkatan mereka dan juga barang yang mereka bawa masing-masing di sini. Kalau kita lihat puspa di sini keberangkatan kenapa tampak pada tadi manajer humas dari KAI Dauk 1 Jakarta menyebutkan bahwa karena sudah ada libur sekolah sehingga mereka memilih untuk berangkat pada hari ini yaitu 4 April 2024 atau H-6. Namun di puncaknya diperkirakan akan terjadi keberangkatan paling tinggi itu di tanggal 5 April sebagai H-5 dan juga 4 April sebagai H-6 maksud kami dan H-5. Di mana tiket penjualan itu paling banyak di dua tanggal tersebut. Kalau di tanggal 5 April besok itu tiketnya sudah melampaui 149.000 tiket yang terjual dan untuk di 6 April itu juga sudah terjual 153.000 tiket yang terjual dari PT KAI. Nah yang saya ingin tunjukkan juga puspa di sini ada yang menarik yang disediakan oleh PT KAI Dauk 1 di mana ada pos pelayanan pengaduan pungli yang disediakan oleh manajemen untuk bisa memfasilitasi jika ada penumpang yang mendapati dirinya mengalami penghutan liar atas tiket yang mereka beli. Memang tidak ada isu katanya di tahun-tahun sebelumnya ataupun di keberangkatan kereta pada hal-hal sebelumnya. Namun ini menjadi penting untuk bisa masyarakat memiliki tempat mengadu mungkin tak hanya soal pengaduan pungli dari sisi tiket tapi juga pelayanan-pelayanan lain yang terkait dengan pelayanan penumpang di stasiun Pasar Senen. Ini menjadi hal yang menarik karena ini menjadi tempat tenang seperti itu bagi para calon penumpang yang ingin berangkat dan juga bisa memiliki tempat bertanya untuk hal-hal atau mereka yang belum pernah sama sekali mengalami berangkat menggunakan kereta api. Ini menjadi hal yang menarik supaya mereka bisa mendapatkan kepastian ataupun ketenangan bertanya bagaimana mereka bisa mudik dengan kereta api dengan nyaman. Dan satu hal juga yang menarik PT KAI juga menekankan kepada para calon penumpang agar selalu memperhatikan barang bawaan mereka itu maksimalnya sebanyak 20 kilo puspa karena kalau lebih dari situ mereka akan dikenakan biaya tambahan. Dan juga yang penting adalah jangan sampai tiket relasi yang mereka miliki itu melampaui dari tiket relasi yang mereka beli. Misalnya jika turun Jakarta di Pekalongan itu tidak boleh melebihi tujuan berikutnya karena akan dikenakan denda dua kali lipat dari harga tiket yang mereka bayar. Dan yang menarik juga puspa untuk penjualan tiket pada H-6 hari ini itu masih tersedia penjualan tiket sebanyak 260 ribu tiket namun untuk keberangkatan 10 April sampai 21 April hanya tersedia untuk tanggal itu. Artinya jika Anda membeli untuk di tanggal hari ini atau besok itu sudah tidak ada lagi bisa dibeli. Sehingga diperhatikan untuk pembelian tiketnya masih bisa dibeli untuk kepergian atau keberangkatan 10 April sampai 21 April sebanyak sekitar 260 ribu tiket yang tersedia puspa. Baik terima kasih laporan Anda Desi Aritonang melaporkan dari Pasar Senen Jakarta.